Jangan mendianosis sendiri, nanti kasihan, udah pantang sekian lama ternyata bukan itu penjentusnya, ya. Sebelumnya perkenalkan dulu bahwa Prof Zaki Udin adalah guru besar bidang alergi imunologi anas di FKUI RSCM dan beliau juga konsultan di RSCM. Kita langsung saja masuk karena pertanyaan yang sudah saya kumpulkan banyak sekali pertanyaan dari para orang tua. Mungkin saya langsung bertanya yang pertama, sebenarnya apa sih Prof yang dimaksud dengan alergi? Banyak orang mengerti tentang alergi, alergi itu apa, tapi belum banyak mungkin yang tahu asal mula kata alergi, ya. Kata alergi itu sebetulnya dari bahasa Yunani, dari kata Alon dan Argon, ya. Alon bukan Alon-Alon lain, ya. Alon dan Argon itu adalah suatu reaksi yang menyimpang, artinya tidak pada tempatnya. Artinya, tidak ada sesuatu dari luar yang sebetulnya kita membutuhkan, seperti makanan, ya. Atau hal-hal yang lain. Tapi tubuh kita ini menolak, ya. Paranoid, gitu, lah terhadap jatah di. Pada orang yang normal, tidak. Contohnya, kita makan udang, enak kan, udang itu sehat, banyak protein. Tapi bagi buat orang yang punya alergi atau penyakit alergi, itu akan terjadi reaksi penolakan. Macam, bentuknya macam-macam. Ada yang di saluran cerna, muntah, diare, ada yang di kulit. Terus satu lagi, pasangan istilah alergi adalah atopik. Atopik, A, dan topik. Topik itu tempat, bahasa Yunani juga. Kalau atopik artinya tidak pada tempatnya. Ini menunjukkan bakat, ya. Jadi atopik dipakai untuk bakat, kalau penyakitnya penyakit alergi. Jadi orang yang punya bakat atopik, nanti akan jadi penyakit alergi. Ini bakat yang tidak pada tempatnya. Kalau bakat pada tempatnya, misalnya bakat musik, kayak Dr. Mesti, bakat menyanyi, bakat seni, itu harus dipupuk. Tapi kalau bakat atopik, nggak boleh dipupuk. Harus kita cegah, supaya jangan jadi penyakit alergi. Oke. Jadi kalau alergi itu adalah reaksi penolakan, ya, Prof. Jadi kalau misalnya orang lain... Penolakan tubuh. Penolakan tubuh. Yang tidak terjadi pada orang normal, ya. Hanya orang yang punya alergi. Oke. Nah, kenapa sih, Prof, bisa ada orang yang alergi, bisa ada yang enggak? Nah, ya. Jadi penyakit alergi itu adalah hasil interaksi antara faktor genetik, genetik itu keturunan dari orang tuanya, dan faktor pencetusnya dari lingkungan. Lingkungan itu bisa makanan, ya, atau lingkungan-lingkungan sekeliling kita, tunggu debu rumah, debu, dan sebagainya. Saya boleh cerita sedikit, ya, dari kenapa bisa terjadi penyakit alergi. Dimulai dari faktor genetik, ya, perkawinan kedua orang tua, salah satu atau dua-duanya mempunyai bakat alergi atau mempunyai penyakit alergi. Contohnya, misalnya, ayahnya asma, ibunya tidak alergi, itu bisa menurunkan sekitar 40%, eh, 20-40%. Tapi kalau ayahnya asma, ibunya eksim, itu 60% bisa, 40-60% anaknya akan jadi alergi. Tapi kalau alerginya sama, ya, sama-sama asma, sama-sama eksim, maka lebih tinggi lagi, ya, itu alerginya. Bisa 80%. Jadi, makanya, ada guyonan, jangan kawin sesama alergi. Tapi itu kan tidak manusia. Iya, iya, iya. Berarti memang risikonya akan lebih tinggi, ya, Prof. Apalagi kalau alerginya sama dan kedua-duanya. Nah, bagaimana kalau orang tuanya, dua-duanya nggak ada alergi? Mungkinkah anak yang jadi alergi? Nah, walaupun tidak alergi, itu dilaporkan sekitar 5-15%, anaknya bisa alergi, ya. Kenapa bisa demikian? Mungkin ayah-ibunya hanya pembawa sifat dari orang tua-orang tuanya di atas, ya. Jadi bisa terjadi. Jadi bisa 5-10% ya, Prof, ya. Nah, kemudian apa saja sih bentuk-bentuk alergi, Prof, kelingitnya? Kan tadi Prof Zersibot kan eksim sama asma, ya. Ya, jadi, ya. Jadi begini, apa namanya, kisahnya atau ceritanya itu dimulai dalam kandungan, kan. Misalnya terjadi pembuahan, ada janin dalam tubuh bayi, ya. Eh, dalam tubuh ibunya. Atau calon bayi. Nah, dalam kandungan ini, bayi itu kan hasil dari percampuran antara sel asperma ayah dan telur ibu. Sehingga bayi bagi ibu adalah benda asing sebetulnya, kan. Karena ada komponen ayahnya. Nah, kalau ada benda asing dalam tubuh kita, tubuh kan selalu menolak. Ya. Nah, bagaimana supaya bayi itu selama sampai sembilan bulan, maka Tuhan menciptakan ketidakseimbangan yang alami dalam sistem imun. Dalam tubuh kita ini, ada keseimbangan alami, yaitu sel kekebalan T-Helper 1 dan T-Helper 2. T-Helper 1 berperan pada infeksi intrasel atau kekebalan selular. Sedangkan T-Helper 2 infeksi yang diperangkan oleh antibody atau kekebalan humoral. Termasuk imunoglobulin E yang bikin alergi. Nah, oleh karena itu, patuh dalam kandungan supaya T-Helper 1 ini tidak menolak bayi, dia harus ditekan dengan T-Helper 2-nya yang dominan. Resikonya, biasanya kalau T-Helper 2 dominan, itu nanti mudah alergi. Nah, dulu para ahli mencoba dengan cara pantang-pantang ibu hamilnya supaya bayinya tidak alergi, makan makanan yang bikin alergi, yang enak-enak, biasanya telur, susu sapi, gacang tanah, seafood. Tetapi ternyata itu nggak ada gunanya pantang-pantang ibu hamil. Kecuali rokok, kalau rokok wajib pantang. Nah, diikuti ternyata pantang-pantang sama saja. Jadi, sekarang tidak perlu ibu hamil berpantang. Nah, setelah lahir, T-Helper 2 nggak boleh terus-terusan dominan dalam kandungan. Nanti setelah lahir, kalau dia dominan, anaknya akan jadi alergi. Itu yang terjadi pada orang yang punya bakat atau prik tadi. Oleh karena itu, para ahli sekarang mengusahakan bagaimana supaya bayi yang lahir itu tidak alergi. Satu, dengan cara lahir pervagina. Nah, mungkin orang bertanya, masa lahir pervagina bisa mencegah alergi atau lahir normal? Betul. Pada vagina itu ada kuman-kuman yang normal. Kuman yang tidak bikin penyakit. Nah, bayi yang lahir pervagina mendapat kuman-kuman tadi, itu nanti akan merangsang kekebalan diususnya, yang dapat menekan T-Helper 2 supaya turun, supaya nggak terus-terusan tinggi. Nah, itu. Makanya banyak bukti bahwa yang lahir secara vagina dibanding yang lahir secara sesar, yang lahir secara vagina itu alerginya rendah. Oh, oke. Nah, makanya sekarang jangan dipaksakan lahir sesar, ya. Ya, kalau bisa normal ya normal, ya Prof. Ya, kalau indikasi memang nggak boleh buat, ya. Tapi kalau bisa jangan hanya cari tanggal cantik dan sebagainya, ya. Nah, katanya kalau asing juga bisa, ya Prof. Untuk mencegah alerginya. Nah, terus gini. Nah, kuman tadi yang dari vagina setelah lahir, kan bayi nggak terus-terusan dapat kuman dari vagina. Itu dilanjutkan dari kuman dari asing, kan. Iya, iya. Dari asing juga ada kuman yang ada seperti dalam vagina yang kita sebut kebacillus atau mikroprobiotik. Nah, mikroprobiotik dari asing nanti akan meneruskan rangsangan tadi kepada bayinya. Oke. Nah, kemudian pantang nggak ibunya? Perlu pantang nggak untuk mencegah? Tidak. Selama bayinya belum alergi, ibunya tidak boleh pantang supaya nanti dalam asingnya terkandung antibody terhadap makanan-makanan tadi nanti yang diberikan ke bayinya. Sehingga bayinya kalau dapat makanan tadi toleran, tidak bereaksi. Oke. Jadi, kalau nggak ada alergi nggak usah dipantang-pantang ya, Prof. Ya? Nah. Nggak usah. Sebelum muncul. Kecuali kalau udah jelas alergi. Atau ibunya yang alergi. Kalau ibunya alergi, ya ibunya yang pantang. Iya, pasti. Nah, seringkali, Prof. Bayi usia 0-1 bulan itu suka ada ruam-ruam, Prof. Merah di pipi, kemudian kayak beruntusan. Nah, apakah itu pasti tanda alergi? Betul. Nah, ini banyak yang salah kaprah. Semua merah-merah dianggap eksim, langsung diobati. Misalnya kasih steroid, langsung berlang pipinya. Jadi, harus diingat bahwa bayi lahir sampai 1 bulan, itu terjadi perubahan kulit normal. Ya, karena bayi kan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kadang, Anda timbul seperti jerawat di pipinya. Di kacangka, eksim. Di obat itu juga kasus steroid tambah jadi. Padahal steroid kan musuhnya jerawat ya. Jadi, artinya jerawat itu sebetulnya berasal dari hormon ibunya waktu dalam mengandungan yang masih ada dalam tubuhnya. Sehingga di pipinya terdapat seperti jerawat. Memang jerawat sebetulnya. Tapi tidak perlu diapa-apakan. Dibersihkan saja. Oke. Jadi, kita tahu dari mana bahwa ruang di pipi bayi itu adalah tanda-tanda alergi. Nah, untuk membedakannya biasanya kelihatan. Kalau itu alergi pasti anaknya kegatelan begini bayinya. Tapi anaknya tenang-tenang saja tidak usah diobati. Biarkan saja. Nanti biasanya hilang 1 bulan. Oke, baik. Biasanya berarti disertai gatel ya, Prof. Sama untuk pengobatannya, apakah ibunya langsung pantang semua makanan atau body manner, Prof? Tidak. Jadi gini, kalau misalnya muncul gejala, memang kemudian dibuktikan bahwa itu ekstrim, sebaiknya konsultasi dari kedokter. Kadang-kadang, jangan mendianosis sendiri ya. Nanti salah-salah. Apalagi kalau salah obat lebih bahaya lagi. Jadi, kalau memang itu ekstrim atau dermatitis atopik istilah kedokterannya, carilah pencetusnya. kalau dia lagi mendapatkan AC eksklusif, itu kemungkinan bisa dari makanan yang dimakan ibunya. Jadi, harus dites. Dipastikan yang mana. Jangan semua dipantang. Bro, saya udah nggak makan telur, nggak makan siapa yang suruh. Belum ketiga itu pencetus. Kadang bukan dari makanan, faktor lingkungan juga bisa. Selalu yang disalahkan makanan. Oke, jadi harus dicari dulu pencetusnya apa ya, Prof. Jangan semuanya langsung dipantangin gitu. Oke. Iya, betul. Nah, Prof mungkin bisa jelaskan ke audiens, bentuk alergi itu apa aja sih, Prof? Ada dermatitis atopik? Nah, biasanya yang paling sering itu ada tiga. Yang pertama, biasanya yang paling dahulu adalah dermatitis atopik. Kemudian, dermatitis biasanya hilang. Nanti umur sekitar 1-2 tahun ke atas hilang. Karena apa? Karena pencetnya kan biasanya makanan. Kalau saluran cenahnya udah mulai matang, udah mulai bekerja bagus, maka alergi dari makanan tadi hilang. Muncul ke alergi dari lingkungan udara, jadi asma. Terus kalau asmanya umur 7 tahun sistem kekebalan tubuhnya bagus, 7-10 tahun hilang, ganti rinitis alergi hidung. Itu kalau kita tidak cegah. Makanya harus dicegah sejak sedini mungkin. Oke, jadi gengit-git-git profit hilang. Yang paling sering. Tapi bentuk lain ada seperti urticaria, tokaligata, itu juga bisa. Ya, apa namanya, mata, alergi di mata itu biasanya barengan dengan hidung. Kita sebut rinoconjunctivitis alergi itu juga bisa terjadi. Tapi yang paling utama yang sering tadi, tiga tadi. Oke, jadi dermatitis atopi, asma, kemudian rinitis alergi. Itu yang paling sering juga. Nah, Prof bilang tadi bisa dicegah. Nah, apa aja sih cara cegahnya selain tadi lahir? Satu, lahir pervagina. Kedua, sambung asih. Ya, nanti kadang sebagian kecil yang minum asih masih bisa alergi, cari pencetusnya. Itu saja yang dipantang. Tidak harus pantang semua makanan macam-macam tadi. Kasian, asihnya mutunya kurang, mungkin asihnya jadi nggak enak buat bayinya. Ibunya jadi stres, ditambah-tambah nggak keluar asihnya, nanti kena susu sapi sama jadi alergi susu sapi juga. Ya, gitu. Nanti kalau misalnya muncul gejala, cepat berobat, cepat diatasi, nanti ada istilahnya pencegahan tahap kedua. Kalau tadi pencegahan tahap pertama dengan cara tadi. Kalau sudah muncul gejala supaya nggak sering kamu, nggak muncul ke asma dan sebagainya, termasuk pencegahan tahap kedua. Kalau sudah muncul asma supaya nggak sering kamu, namanya pencegahan tahap tiga. mungkin nanti kita akan bahas yang tahap dua, tahap tiga. Tapi, apa saja sih penyebab alergi yang paling banyak? Ya, tergantung usia. Biasanya kalau dua tahun ke bawah, saat maturitas seluruh rencernanya belum bagus, saatnya belum mengungsi baik, itu lebih banyak alergi dari makanan. Tapi setelah dua tahun ke atas, tadi saya katakan alergi makanan sudah sebagian besar menghilang, diganti dengan aeroallergen, alergi yang ada di udara, karena bayi yang tadi ada di rumah main-main di luar, kontak dengan tunggu, gebuk, dengan faktor cuaca, dan sebagainya. Jadi, lebih relevan dua tahun ke atas, itu aeroallergen, walaupun ada yang masih alergi makanan juga masih ada, kadang sampai dewasa. Tapi yang paling sering seperti itu. Oke. Nah, biasanya kalau alergi makanan paling sering apa tuh, Prof? Jadi, ibu bisa lebih evaluasi? Alergi makanan, kalau usia dini tentunya, susu sapi. Karena bayi kan belum makan macam-macam ya. Nomor satu, susu sapi kalau tidak mendapat asih. Atau kalau mendapat asih, bisa dari makanan ibunya. Nah, nanti susu sapi, anak mulai makanan padat, nanti biasanya telur. Nanti kemudian sudah dapat makanan ikan, bisa dari seafood, kemudian kacang tanah. Nah, sekarang cara penjeganya juga, kita perkenalkan dini. Kalau dulu kan, jangan dikasih keluar dulu sebelum sembilan bulan, sebelum satu tahun, sebelum dua tahun. Ternyata sekarang, ada pendidikan membuktikan, pengenalan makanan padat, yang hiperallergenik, itu sudah bisa dimulai, empat sampai enam bulan. Cuma karena kita berpendoman, asih eksklusi sampai enam bulan, boleh dimulai enam bulan saja. Tapi secara bertahap, satu persatu, dengan jarak sekitar tiga lima hari lah, supaya tahu kalau ada reaksi. Terutama makanan berikutnya, berikutnya sampai ya, tidak apa-apa. Oke, jadi paling sering itu adalah susu sapi, kemudian telur, ikan, kacang. banyak yang tanya, Prof, anak saya alergi nih, dengan susu sapi, atau alergi telur. Nah, itu apa saya selalu menghidup, nggak boleh kasih telur, apa tadi Prof bilang, sampai dua tahun, atau berapa lama? Nah, ya, nanti gini, biasanya kan umur satu tahun, saluran cernak mulai matang ya, fungsinya mulai baik. Itu boleh dicoba. Tapi kalau dicoba, masih timbul gejala, tunda enam bulan lagi. Ya, ya. Nang bulan lagi, coba lagi. Kalau enam bulan lagi, dicoba, masih ada gejala, tunda mundur enam bulan dan berikutnya. Hanya sebagian kecil, dan sampai besar, ya, nggak semuanya. Oke, jadi sebagian besar itu dua tahun, kalau alergi makan, sudah menghilang, karena saluran cernaknya sudah bagus. kalau susu sapi itu paling banyak, itu sekitar 90 persen lebih, itu umur tiga tahun, hilang semua. Oke, baik Prof. Jadi, nggak selamanya lah. Jelas sekali. Nah, bagaimana usia paling awal, alergi muncul? Apakah bayi baru lahir, bisa langsung alergi? Ya, biasanya rata-rata seminggu ya, ada namanya proses sensitisasi. dia misalnya langsung, minum susu langsung timbul, biasanya tidak. Karena tubuh belum membentuk antibodinya, belum membentuk imunoglobulin E, yang spesifik terhadap protein susu sapi. Butuh waktu, paling cepat satu minggu. Oke. tapi kadang-kadang, ada berapa ini, baru makan telur sekali kok timbul. Itu bisa terjadi, kalau kontak sebelumnya lewat kulit, misalnya. Misalnya bayinya sering dibawa ke dapur, kemudian goreng telur ibunya, asap telur yang mengandung protein telur tadi, nempel di kulit, bisa timbul. Apalagi kalau kulitnya punya bakat alergi. Bisa. Jadi lebih, malah lebih mudah lewat kulit. Jadi kadang-kadang tidak disadari. Makanya dianjurkan katanya, kalau punya bayi, punya bakat alergi, jangan sering-sering dibawa ke dapur, ikut masak, atau ke tempat food court, ya. Oke. Kan banyak roh ngareng-ngareng ikan, dan sebagainya, gitu. Oke, baik Prof. Jelas sekali. Jelas sekali. Nah, kan paling sering itu, ibu komplain tuh alergi susu sapi. Jadi seringkali, ibunya tuh bingung. Nah, apa saja sih Prof, gejala alergi susu sapi? Ya. Gejala alergi susu sapi yang paling sering adalah di selaluan cernas sama kulit. Paling sering. Bukan berarti kalau selaluan nafas, nggak ada-ada, tapi kecil, ya. Nah, sering itu di saluran cernas, biasanya dalam bentuk diare, muntah dulu, muntah, kemudian kolik, ya. Kemudian diare, kadang gerd, ya. Diarenya itu yang khas sering dicertai darah. Nah, kenapa kok dicertai darah? Padahal dia bukan infeksi, bukan amuba misalnya. Karena kalau terjadi alergi susu sapi pada saluran cernas itu terjadi perandangan yang hebat. Nah, perandangan yang hebat ini yang menyebabkan kerusakan di mukosat, selalu betulnya dihusus, menyebabkan perdarahan di rektum, di bagian bawah. Sehingga darahnya biasanya darah segar. Nah, sering disalah artikan, baik termasuk dokter juga, mungkin yang tidak dalam bidang alergi ini, menyangka itu amuba. hasilnya diobati obat-obat amuba yang tidak sembuh, ya. Nah, banyak juga yang bertanya, Prof, apakah sama laktus intolerans dengan alergi susu sapi? Nah, kejala diarenya hampir sama. Cuma pada laktus intolerans itu dia tidak tahan laktusannya. Sedangkan pada alergi susu sapi tidak tahan proteinnya. Jadi beda. Kalau tidak tahan laktusannya, laktusannya tidak dicernah, nanti akan dirubah jadi asam. Menyebabkan misalnya anusnya jadi lecet, merah. Ya, karena merah lecet juga kadang keluar darah juga. Disangka alergi susu sapi. Nah, bagaimana saya tahunya? Ya, kita lihat saja ada diwet alergi dalam keluarga atau tidak. Biasanya kalau laktus intolerans kadang kembung, kadang membentuk gas. Kemudian juga biasanya kalau ini kita bisa cek di laboratorium, ya, ada teknik-teknik pemeriksaan untuk menggantikan itu laktus intolerans. Oke, jelas sekali, Prof. Ini ada perkanyaan yang menarik nih, Prof. Ada nggak sih bayi yang alergi asik? Nah, tadi saya katakan, jangan salahkan asinya. Kan sering biasanya, biasanya yang di pipi ya. Kalau minum asih, katanya pipinya ada kena asih, kan dibilang ekstrim susu. Yang salah bukan asinya, tapi mungkin makanan ibunya yang merangsang alergi. Jadi, saya katakan tadi, kalau menyusu misalnya, terus belepotan sampai ke pipi, nah komponen makanan dalam asih tadi bisa menyembahkan sensitif, sensitif lewat kulit pipi bayinya. Oke, oke. Sehingga nanti tubuhnya membentuk antibody terhadap makanan tadi. Makanya dianjurkan kalau memberi susu, asih, atau makan pada bayi, jangan sampai belepotan. Itu bisa memudahkan sensitif, harus bersih. Oke. Harus bersihkan. Baik, Prof. Banyak juga sekarang trendnya, mungkin ada ruam di wajah, kemudian dicek fesisnya, ada darah samar tinja, langsung dipuasakan, eliminasi susu sapi. Apakah betul seperti itu caranya, Prof? Nah, itu kunan tepat. Tidak semua darah samar itu adalah karena alergi. Kadang bayi kan anusnya suka lecet, juga bisa timbul darah samar. Ya, perhatikan aja. Nah, lecet karena ruam popo, pasti ada, bisa juga berdarah. Jadi, jangan buru-buru. Pastikan dulu, ya, ada diwet alergi dalam keluarga atau tidak. Nanti kita bisa periksa ke lab. Dalam tubenya ada nggak IGA spesifik terhadap susu sapi. Jadi, lebih bagus kita buktikan. Jangan langsung pantang. Langsung ganti susu. Nanti sayang, susu anta alergi kan mahal. Rata-rata mahal-mahal. Dan nggak enak. Nanti pasti. Nggak enak. Makanya, nanti dikira susunya yang nggak bagus. Padahal memang salah diagnosis. Kasian yang punya pabrik, misalnya. Jadi, pastikan dulu alergi susu sapi atau bukan. Oke. Nah, jadi kalau kita curiga anak kita alergi, apa saja yang harus dievaluasi? Nah, tadi nomor satu, tanya riwayat alergi dalam keluarganya. Kalau ada, itu membantu. Ya, ada anamesis dulu. Kemudian kejalan sama timbulnya kontak dengan makanan atau lingkungan. Ya, itu kan biasanya kalau namanya alergi makanan, ya, itu namanya tipe satu, tipe segera. Jadi, biasanya dia makan sesuatu, termasuk susu, itu kejalannya akan muncul dalam waktu beberapa menit atau jam. Ya. Kemudian, kita buktikan bantu dengan pemeriksaan fisik. Cari dulu. Apakah benar ini penyakit alergi? Misalnya dermatitis. Jadi, kalau baru satu bulan, timbul merah-merah, anaknya tenang-tenang aja, belum tentu alergi. Kemudian lihat, ada asma atau tidak, ada bunyi-bunyi nafas atau tidak. Pokoknya pemeriksaan gitu, serahkan ke dokter. Anak-anak kan tidak bisa menunjukkan. Nanti mungkin dokter Anda perlu pemeriksaan penunjang dengan laboratorium atau tes alergi kalau anak sudah besar. Oke, baik Prof. Jelas sekali. Nah, sekarang ini juga lagi ngetrend tentang istilah leaky gut. Apa Prof Zaki pernah dengar dan bagaimana pendapatan Prof Zaki? Ya, leaky gut itu adalah pemeriksaan khusus yang meningkat. Sehingga dia mudah menyerap jad-jad termasuk protein utuh yang bikin alergi. Nah, inilah yang orang sering menghubungkan bahwa alergi itu bisa menimbulkan autis. Ternyata salah. Yang benar adalah pada orang autis yang punya alergi, jalannya akan berat. Kenapa? Pada alergi kan mudah terjadi ligigat tadi. Sedangkan pada autis sudah terjadi. Sehingga dia akan menyerap jad-jad toksik termasuk alergi tadi. Sehingga jalannya akan tambah berat. Jadi bukan alergi menjaukan autis. Kalau alergi menjaukan autis, berapa banyak anak yang autis sekarang ya? Padahal jauh lebih banyak orang. Jadi mungkin itu karena yang anak autisnya punya alergi dan itu akan lebih berat di dalamnya. Punya alergi sehingga ligigatnya meningkat, lebih tinggi. Oke, baik Prof. Jelas sekali. Jadi alergi tidak menyebabkan autis. Oke, baik Prof. Satu lagi ya tambahan ini. Kenapa kadang-kadang ada pertanyaan? Kenapa sih anak-alergi kok? Kok badannya nggak tumbuh-tumbuh, nggak gede-gede? Sehingga kalau batu-batu lama, padahal itu alergi disangka TBC, diobati TBC. Tetap nggak sembuh-sembuh karena bukan TBC. Demikian ya. Pada orang alergi, itu terjadi peradangan sistemik seluruh tubuh. Termasuk di saluran cerna. Nah, peradangan seluruh tubuh yang kronis, yang tidak terlihat secara klinis, itu mengganggu penyerapan makanan, mengganggu pencernaan, sehingga makan tidak diserap dengan baik semua. Akibatnya apa? Walaupun makanannya banyak, maka tetap relatif kurang gisi. Bedanya dengan TBC, kalau TBC biasanya anaknya kan nggak doyan makan, karena itu infeksi. Tapi pada alergi makan banyak, tapi tetap kurus. Oh, ya. Jelas sekali, Prof. Jadi, waspada kalau anaknya suka makan, tapi beratnya nggak naik-naik, mungkin karena alergi. Oke. Kemudian, Prof, kalau misalnya bayi dicurigai alergi, ada nggak sih, Prof, cara lain selain diet eliminasi? Apakah? Ya, jadi, screening-nya tadi dengan anak misis. Kalau misalnya dia punya biaya, kita bisa periksa ke lab, atau dilakukan tes alergi, atau bikin catatan sendiri, catatan hari yang sendiri orang tuanya. Misalnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, selama seminggu, dua minggu. Biasanya saya suruh catat selama dua minggu. Nah, pada tanggal berapa, jam berapa, makan apa, timbul gejala atau tidak. Pada waktu timbul gejala, dia lagi minum obat atau tidak. Kadang, dia alergi terhadap telur misalnya. Tapi pada hari itu, dia minum obat dulu yang ada anti-histamin, anti-alergi, yang nggak muncul gejalanya. Oke. Makanya, obat yang diminum apa. Nanti di luar itu, pas lagi nggak minum obat, makan telur gatel. Iya. Makanya kadang-kadang orang tua sekeliling mengeluh begini. Dia makan telur, kadang-kadang nggak apa-apa, kadang-kadang gatel. Rupanya pas nggak apa-apa, pasti ada lagi minum obat lain, yang mengandung anti-alergi, anti-histamin. Iya. Oke. Berarti harus observasi jeli ya, Prof. Orang tuanya harus melihat. Orang tuanya mengamati sendiri ya. Terutama kalau yang memberikan asli ya, pesananya timbul. Kadang-kadang orang tuanya, tanpa diamati, langsung dipantang semua. Udah saya pantangin ini kok nggak timbul. Mungkin bukan dari makanan. Oke, ya. Baik, Prof. Jelas sekali. Nah, yang sering juga dengar nih, Prof, katanya, udah kalau ada gejala alergi, kasih aja terus. Nanti lama-lama jadi nggak alergi, karena dikasih terus. Misalnya udang. Udah kasih aja udang lagi yang banyak, biar jadi tebal. Nah, itu pendapat yang tidak tepat, malah kadang jenderung berbahaya. Tadi saya katakan, kalau dia punya alergi, kemudian kita kasih terus, itu ada dua kemungkinan. Mungkin bisa toleran. Nah, untuk toleran ini, perlu dosis tertentu diatur. Mungkin bisa toleran. Tapi kalau kita nggak tahu dosisnya ngaturnya, itu malah bisa tambah sensitif. Nanti gejala yang ringan, jadi berat, bahkan pernah kejadian, seorang setelah makan, mencuah, biar dilawan aja, ternyata timbul gejala anafilaksis sampai shock. Untungnya tertolong. Ada seperti itu. Jadi jangan gambling, coba-coba. Mendingan pantang dulu, jadi saya katakan, nanti kalau pada saat usianya, memungkinkan kita coba. Tapi dengan pengawasan ya. Kalau coba nggak apa-apa, ya sudah, berarti mungkin toleran. Tapi kalau dicoba, timbul gejala, tunda lagi sampai 6 bulan. Jadi jangan dilawan seperti itu. Salah. Kalau misalnya ada yang bilang, dulu saya alergi ikan, tapi saya makan terus. Tapi nggak apa-apa selanjutnya. Mungkin salah diagnosis, bukan alergi ikan. Atau usia yang bertambah, sudah toleran saluran jenangnya. Tadi seperti Prof bilang ya, usia yang toleran itu biasanya di atas 2 tahun ya Prof? Sudah mulai toleran. Ya, rata-rata 2 tahun di atas, setelah lagi makanan mulai menghilang. Oke, jelas sekali Prof. Nah, bagaimana? Kan sekarang lagi pandemi Prof. Kemudian banyak yang, mungkin biar mati diskontak ya, atau wiritan gitu, dengan sabun dan dengan alkohol. Bagaimana ya Prof solusi ini? Jadi gini, memang kita dianjurkan untuk sering cuci tangan. Tapi jangan lusfobi, dikit-kit satu menit cuci, satu menit cuci. Jadi atas indikasi, misalnya habis pegang sesuatu, ya, atau kita curiga ada kontak, atau apa namanya, misalnya dari luar, habis keluar, itu cuci. Kalau saya, misalnya saya per pasien tetap cuci. Tapi karena saya juga takut iritasi, saya menggunakan sabun yang hipoallergenic. Ada itu. Oke. Ya, sabun yang tidak terlalu kuat. Tapi tetap cukup membunuh kuman. Oke, jadi kuncinya itu ya Prof. Ya bisa juga pakai sabun hipoallergenic. Nah, kemudian Prof, tadi kan Prof sempat menyebut ya Prof, tentang pencegahan pertama kan tadi, dari lahirnya normal, pakai asih, kalau pencegahan yang kedua apa Prof? Tunjukkan yang kedua tadi, kalau misalnya muncul gejala, ya, misalnya dermatis atopik, krinitis, atau asma, itu kan ada dua terapi. Yang satu namanya reliever, yang langsung milahkan gejala. Kita ambil contoh, misalnya dermatis atopik, yang langsung milahkan gejala, yaitu obat untuk anti-implamasi, anti-peradangan. Misalnya salep yang menghendung kortikosteroid. Tapi itu nggak boleh diulang-ulang sendiri, karena itu nanti mengganggu kulit. Kulit jadi tipis, jadi belang, ya, itu namanya reliever, menghilangkan gejala supaya nggak gatel. Nah, untuk yang pencegahan controller, mengontrol supaya nggak kambuh-kambuh, kita pakai emulien. Emulien yaitu, apa namanya, untuk memelihara kulit. Pada orang yang alergi atau dermatis atopik, kan barier kulitnya kan terganggu. Jadi, kalau dikasih emulien rutin, setiap abis mandi, itu bisa dipakai lama. Itu namanya penjagaan sekunder supaya nggak sering kambuh. Atau, apa namanya, controller, mengontrol pengendali supaya nggak sering-sering kambuh. Jadi, itu kalau penjagaan sekunder. Nah, kalau penjagaan tersier, yang dermatis atopik, itu harus kita cegah sebaik-baiknya supaya jangan jadi asma di kemudian hari. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau kita nggak cegah, nanti alergi kulit hilang, nanti asma. Itu namanya penjagaan versi ya. Oke. Baik, Prof. Gila sekali. Nah, bagaimana terkait penggunaan anti-histamin jangka panjang, Prof, untuk mencegah lebih lanjut jadi alergi? Ada memang pengobatan dengan menggunakan anti-histamin jangka panjang. Fungsi anti-histamin ini untuk mencegah, dalam tubuh kita itu ada namanya selmas ya. Selmas itu mengandung granul-granul yang mengandung mediator jacat yang menyebabkan gejala alergi seperti histamin, kinin, dan sebagainya. Nah, itu supaya jangan gampang pecah. Diberi anti-histamin untuk menguatkan ginding selnya supaya nggak gampang pecah. Itu salah satunya adalah anti-histamin yang generasi dual. Jangan menggunakan anti-histamin yang biasa. Nanti ngantuk, teler, nggak bisa sekol, nggak bisa kerja. Itu digunakan kadang sampai 6 bulan. Pada penelitiannya, misalnya contohnya saya tirisin, itu bisa diberikan sampai 18 bulan non-stop pada bayi yang punya dermatis atopik untuk menjaga asma. Oh, menarik sekali. Itu boleh diberikannya sejak usia berapa, Prof? Satu tahun. Itu untuk menjaga. Itu penelitian. Namanya E-Tech Study. Early treatment of the atopic child. Jadi itu diteliti pada 32 negara. Diikuti sama 18 bulan, ternyata bisa menjaga asma sedikitnya 50 persennya dicegah dengan jari asma. Tapi kita dalam pengobatan sederhana ini kita nggak sampai ngangasih 18 bulan, biasanya 3-6 bulan kalau saya untuk pencegahan. Kalau untuk efek sampingnya, gimana penggunaan jangka panjang? Nah, anti-histamin generasi dua itu relatif, ya aman lah dibanding anti-histamin yang lama. kalau anti-histamin yang lama seperti CTM, kanteler, ngantung, geliung, itu nggak enak. Tapi ini dengan penelitian jangka panjang tadi dibuktikan keamanannya. Jadi efek sampingnya nggak ringan sekali. Jadi kita biasanya kalau nggak bantu kan kita lihat cost and benefit-nya. Kalau efek sampingnya berat, walaupun hasilnya bagus, kita nggak bakalan pakai. Oke. Pakai jelas sekali, Prof. Jadi kita tetap harus dipantau efek samping. Nah, ini banyak yang ditanya. Tadi kan Prof menjelaskan bahwa kalau dermatitis atopik biasanya dua tahun udah terbaikan. Nah, ini banyak ibu-ibu yang anaknya rata-rata. Ibu-ibu banyak yang anaknya rinitis alergi, Prof. Dan ternyata masih ada. Nah, itu apakah bisa disembuhkan? Dan bagaimana terapinya? Ya, tadi saya katakan urutannya namanya allergic march, yaitu perjalanan alamnya penyakit alergi. Dimulai alergi makanan, kejalan dermatitis atopik. Nanti saluran cerahnya bagus, saluran makanannya hilang, dermatitisnya ikut hilang, gak ada asma. Nanti asmanya hilang pada saat umur tujuh tahun ke atas, nanti rinitis alergi. Kadang-kadang sampai tua. Kenapa rinitis alergi bandel? Karena rinitis alergi itu hidung kita ini kan langsung berhadapan dengan aeroallergen, alergi yang ada di udara. Ya, jadi ya akibatnya apa? Akibatnya hidungnya jadi sensitif, bisa bersih, gejalanya gatal, semampel. Nah, itu agak susah sembuh. Tapi cara penyembuhannya, tadi saya katakan nomor satu, cari penyetusnya, hindari. Hindari kadang disebut sampai tiga kali, hindari, hindari, hindari ketik, tapi kadang-kadang sulit mencari penyetusnya. Nah, kemudian tadi juga ada obat namanya reliever, penghilang gejala. Misalnya kita berikan obat anti-histamin tadi. Nah, kemudian ada namanya pengendali pencegahan. Biasanya digunakan steroid yang disemprot hidung. Ya, itu benar-benar pengawasan juga ya. Ya, jadi memang kalau paling lama relatif adalah rinitis alergi ya Prof ya, karena penyetusnya udara. yang lama, yang paling susah hilangnya. betul. Oke, jelas sekali Prof. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya tentang probiotik Prof. Banyak yang menanyakan apakah probiotik dapat mencegah alergi? Ya, probiotik ini lagi banyak diteliti ya, untuk baik untuk penjagaan dan untuk pengobatan penyakit alergi. Nah, yang penelitian yang terkenal adalah Prof. Isolori dan kawan-kawan memberikan probiotik pada ibu hamil trimester terakhir, dilanjutkan dengan ibu menyusui sampai 6 bulan, dapat mengurangi kejadian dermatis atopik atau ekstrim sampai 50 persennya. Itu manfaat pertama dari penjagaan dermatis atopik. Kemudian ada juga beberapa penelitian yang mencoba memberikannya untuk pengobatan alergi. Tapi biasanya kalau pengalaman saya probiotik ini lebih banyak bermanfaat kalau alerginya di alergi makanan saluran cerna. Karena probiotik ini kan merangsang IKS ekotorik, yaitu imunoglobulin A di saluran cerna yang dapat memblok alergen makanan sehingga tidak diabsorpsi. Itu yang penelitian yang banyak mengatakan manfaatnya probiotik. tapi pemberiannya tentunya jangka panjang. Kalau yang jangka pendek kan untuk diare paling 5 hari seminggu. Kalau yang untuk alergi jangka lama. Jangka panjang ya Prof. Baik. Jelas sekali. Jadi bisa dari penelitian memang terbukti bisa sekitar 50 persen ya Prof. Mencegah terjadi. Yang dicegah biasanya. Oke. Baik Prof. Jelas sekali. Nah itu pertanyaan wajib semua udah kita bahas nih Prof. Ternyata cepat sekali Prof dan sangat jelas sekali. Semoga para audiens tidak akan terbukti. Mudah-mudahan bisa. Jadi memang ada pengertian yang baik. Kalau tidak nanti salah. Yang paling sering jadi masalah saya itu sering orang mengulang-ulang obatnya. Dia cocok minum puyur. Ditebus-tebus sendiri. Padahal dengan luskero itu nggak boleh. Dia akan tergantung. Termasa luskero juga nggak boleh diulang-ulang. Biasanya paling lama 5 hari seminggu lah kita bolehkan. Seperti yang tadi Prof bilang ya hindari-hindari-hindari pencetusnya dulu. Harus cari pencetusnya. Pencetusnya coba cari. Misalnya kalau dari makanan nggak tapi harus dibuktikan ya. Jangan langsung semua dipantang. Buktikan dulu. Kalau pun terbukti hanya makanan yang positif alergi saja yang dihindari. Nggak bisa semuanya. Atau yang ada hubungannya. Misalnya kalau alergi telur ya jangan makan roti yang mengandung telur juga. Teralgi telur tapi masih makan roti. Itu nggak boleh. Nah disini ada yang tanya nih Prof perkait alergi telur. Katanya di tes IGI alergi putih telur. Apakah berarti alergi kuningnya juga? Soalnya di panelnya tidak ada. Ya. Biasanya kita pisah putih sama kuning. Itu karena proteinnya beda. Nah kalau hanya alergi putih kuningnya boleh. Tapi harus dipisah dengan baik. Jangan dibikin ceplok terus dipilihin itu nanti kebawah putihnya. Oke. Jadi misalnya mudah ya direbus. Itu boleh dicoba. Jadi tidak selalu alergi dua-duanya. Oke. Baik Prof. Tila sekali. Nah ini ada pertanyaan. Apakah alergi bisa menyebabkan kematian Prof? Alergi itu dari yang ringan sekali cuma garuk-garuk sampai meninggal shock. Ya. Namanya alergi shock anabolarsis. Biasanya yang alergi shock sampai meninggal itu umumnya karena obat. misalnya suntikan penisilin. Itu bisa shock bisa meninggal. Jadi makanya hati-hati. Jadi untuk para dokter biasanya kita punya pegangan. Nomor satu kalau gak perlu pakai obat ya gak usah pakai obat. Misalnya kalau dengan menghindari sembuh buat apa pakai obat. Tapi kalau misalnya harus butuh obat pakailah obat yang topikal. Kalau bisa hanya salep-salep supaya gak masuk ke badan. Kalau dengan topikal atau dengan salep-salep gak bisa baru obat minum. Terakhir baru obat suntik. itu pun kalau misalnya menyuntik masih harus ada sedih obat penangkalnya kalau terjadi reaksi. Makanya biasanya pasien-pasien yang suntik termasuk vaksinasi itu gak boleh pulang dulu. Tunggu beberapa waktu tetapnya ada reaksi kan. Ya. 30 menit biasanya harus ditunggu. Takutnya ada reaksi yang paling parah. Tadi alergi sampai gagal napas ya Prof. Bisa sampai meninggal. Sampai gagal napas. Oke jelas sekali Prof. Nah kemudian ada pertanyaan lagi ini Prof sekarang kan sedang ramai gluten free, dairy free. Bagaimana pendapat Prof? Ya. Jadi sebenarnya kalau gluten memang terbukti alergi gluten yang jangan. Tapi kalau ada pasien-pasien misalnya pengangguan tingkah laku itu masih kontroversi. Ada yang bilang harus indah ada yang bilang tidak. Jadi itu kita gak tahu mana yang benar ya. Tapi artinya ada yang saya ada yang tidak. Kebetulan saya tidak menangani pasien seperti itu jadi saya gak punya pengalaman. Tapi kalau memang jelas alergi terhadap gluten positif jelas alergi itu wajib dihindari. Oke. Jadi tadi gagal alerginya yang tadi ya Prof ya bisa dari saluran cernal sampai saluran napas setelah memakan. Kalau makan itu gagalannya cepat ya Prof prosesnya ya. Ya. Pokoknya namanya alergi itu tipe satu itu dalam beberapa menit sampai beberapa jam. Ada yang tipe fase lambat tipe satu fase lambat yang munculnya setelah empat jam atau kemudian ada yang tipe lambat dua hari kemudian. Karena makanya sekarang lusa munculnya. Kadang-kadang kalau ditanya suka lupa orang tuanya. Kemarin makan apa. Oke jelas sekali Prof. Jadi ini perlu dites ya. Oke jelas sekali. Nah ada yang tanya nih Prof. Prof kalau anak saya setiap pagi hidungnya tersumbat dan bersin. Apakah itu pasti gejala alergi? Kalau sudah berulang apalagi dibilang setiap pagi terus anaknya gak ada gejala-gejala demam atau gejala-gejala infeksi itu kemungkinan iya. Jadi gejala rinitis alergi yang khas itu ada yang terias namanya tiga. Oke. Yaitu bersin gatal ya sama ingusan. Itu yang khas. Oke. Tapi encer. Biasanya gak bener. Gak kental, gak kuning. Kalau kuning sampai kuning sampai hijau apalagi ada demam itu karena infeksi. Oke. Berarti kalau tanpa demam wajib dicurigai ya apalagi dengan trias. Dan berulang. Kalau cuma sekali mungkin gak sekali-sekali kadang-kadang orang normal pun kalau kena debu kan sekali-sekali bersihin ya. tapi kalau prosinya sampai mengganggu terus-terusan ya terjurigai lagi. Kadang orang juga suka lupa ya Prof kalau dermatitis atopi itu obat utamanya tuh bukan steroid tapi tadi hingga dipencet tuh sama emolian ya Prof tadi Prof bilang. Emolian ya itu paling penting. Emolian itu jadi gini orang kenapa bisa timbul dermatitis atopi itu secara genetik ya ada namanya gen filagrinya mengalami mutasi gangguan. nah akibatnya apa barier pada kulit akan terganggu ya artinya kulitnya pertahanannya terganggu akibatnya apa cairannya mudah keluar jadi mudah kering ya karena kering maka mudah terjadi peradangan yang disebut dermatitis atopi. Nah untuk mengobati ini untuk memperbaiki biasanya digunakan emolian rutin dipakai. Biasanya makanya yang bagus setelah mandi pada saat kulit basah lembab. Oke. jelas sekali Prof. Kemudian ada ketentuannya gak Prof kalau mandi bayi itu suhunya harus apakah dingin apakah hangat apakah biasa? Jadi gak boleh terlalu panas gak boleh terlalu dingin ya sesuatkan dengan suhu tubuh aja air biasa aja lah kecuali kalau lagi udaranya dingin ya dikasih air hangat sedikit boleh sesuatkan gak boleh dan gak boleh sering dipikir dipikir karena kuman mandinya sampai 3-5 kali tambah rusak bariernya sabunnya juga gak boleh sabun keras ya ya oke baik jelas sekali Prof nah ini ada juga nih Prof yang memberikan statement dan pertanyaan sebenarnya tadi sudah saya sampaikan nah sekarang itu trendnya banyak dokter yang selalu pantang semua seperti seafood kacang-kacangan susu semua dipantang jadi satu nah sebenarnya harusnya diobservasi dulu ya Prof satu-satu jadi gini kalau pantang semua mungkin ada yang ketangkep tentu saja baik tapi bayinya kurus kering anaknya kurang isi itu saja benar jadi dari 10 yang dipantang kalau ada 2 pencetus pasti ikut ke pantang tapi yang 8 buat apa kita pantang padahal dia gak apa-apa oke ya 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 jelas sekali maka kekurangan nutrisi karena terlalu banyak yang dipantang jangan sampai mengobati penyakit satu tapi membuat penyakit satu lagi iya betul sekali Prof nah kemudian Prof ada pertanyaan lagi apakah ibu hamil yang minum susu ibu hamil dapat meningkatkan risiko alergi anaknya kalau tidak punya bakat alergi biasanya tidak tadi ya katakan risiko kan tergantung dari riwayat orang tua tadi ada pakat alergi atau tidak oke ya ya jadi tergantung balik lagi ke orang tuanya ya ke risiko terbakar nah ada juga oh saya mau tanya nih Prof sekarang juga ada trend namanya cave salt jadi buah yang isinya garam ya Prof garam beku gitu untuk terapi asma Prof pernah dengar gak ya wah kalau dalam pengobatan protokol resmi gak pernah dengar gak ada itu ya gak ada ya Prof kemudian cegukan Prof apakah berarti itu artinya alergi dingin dan alergi susu sapi ya cegukan kan kejala umum ya kalau GERD juga bisa bikin cegukan bisa lagi bisa tidak kan itu kan perasaan yang bagus kalau kita kesalah juga bisa cegukan ya atau penyaman menelan udara juga bisa cegukan atau bisa juga penyakit yang kronis juga bisa pengen cegukan banyak penyebabnya oke jadi belum tentu karena alergi ya Prof belum tentu alergi oke oke nah kemudian ada juga nih yang tanya bayi bisa langsung tes alergi selain tadi mungkin yang ditanya tes darahnya Prof tes apa bisa dilakukan dan berapa biasanya apa aja tes yang tepat jadi kalau namanya tes alergi itu macam-macam ada skin practice yaitu kulit di goreng-goreng di congkel kemudian di belija pencetusnya nanti terlihat reaksinya ya kita tunggu dan sampai 15 menit nanti akan timbul makanya alergi kan beberapa menit muncul ya tapi ada syaratnya jangan minum anti-histamin nanti minum anti-alergi nggak muncul dan biasanya yang cocok untuk umur 3 tahun ke atas karena kulitnya udah udah nggak berreaksi tapi kalau bayi biasanya kita periksa ke laboratorium ya namanya pemeriksaan IGE spesifik karena makanan-makanan yang dicirigai menimbulkan alergi tapi sekarang kalau anak besar pun bisa pakai periksa IGE spesifik ya kalau misalnya dengan tes kulit tidak memungkinkan ya atau memang perlu yang banyak ya kalau kalau di laboratorium bisa sampai 50-an di tes 50-an alergen ya Prof di tes tapi apakah semua anak alergi harus dicek darah IGE spesifiknya Prof kalau misalnya ibunya mengamatinya udah jelas dia kalau makan udang langsung timbul ya sudah itu aja dipanggang apa yang mesti mahal ya Prof kalau nggak jelas penjelasnya harus kita cek kalau sudah kronis sudah sembuh-sembuh sudah berobat kemana-mana harus kita tes oke baik jelas sekali Prof ini ada yang tanya Prof tadi kan Prof jelaskan mungkin makanan dari Ibu bisa bikin alergi lewat asih nah gimana sih caranya makanan dari Ibu bisa nembus lewat asih Prof jadi gini ya jadi Ibu yang akan makan telur misalnya nanti dalam pencerahan Ibu nya itu 10% pada orang normal akan menyerap protein telur dalam bentuk utuh ya nah itu nanti beredar ke dalam aliran darah masuk ke kelenjar asih ya kelenjar mami ibunya nanti bisa diekskresi lewat asih oke nah tetapi kalau ibunya tidak alergi kayak orang sehat itu tidak akan melibatkan reaksi karena pada-pada asih juga ada enzim-enzim pemecah protein yang lolos tadi tapi pada orang yang ibunya punya bakat alergi atau ayahnya kalau ayah sih nggak menyusih lah ibunya ya nanti ada enzim yang dapat memecah protein-protein di asih tadi sehingga diberikan ke bayinya udah nggak bikin alergi lagi oke tapi masih ada sebagian yang proteinnya masuk ya prof ya masih utuh ya jadi pada penelitian orang normal 10% keserap dalam bentuk utuh oke oke jadi bisa makanya dari situ makanan yang ibunya makan bisa menyebabkan alergi pada bayinya ya itu tidak banyak untungnya tidak banyak kalau banyak kasihan ibunya ibunya anaknya yang sakit ibunya yang pantang iya oke prof ini ada pertanyaan ngarif lagi prof apakah sembelit termasuk ciri alergi ya sebagian kecil tapi cuma 3% menurut prof Heger yang belitanya 3% anak yang alergi susu terutama itu bisa bikin kejalan sembelit ya ya tapi mesti kita cari penyebab yang lain dulu pola makanannya ya kadang-kadang susu yang banyak mengandung kalsium atau anaknya doyan sekali susu tapi kalsiumnya tinggi kadang-kadang kurang serat ya makan-makan yang kurang cairan itu juga bisa dimiliki atau toilet trainingnya nggak bagus ya biasanya dianjurkan kalau anak itu walaupun tidak bisa pup ya tiap pagi tetap jongkok gitu iya oke oke ya jelas sekali prof jadi bisa tapi hanya kecil ya oke nah kemudian ada pertanyaan lagi apakah seperti gejala kembung prof kalau gejala kembung apakah sering termasuk alergi prof ya tadi ya saya bisa bisa terjadi seperti itu ya kan terjadi terjadi peradangan fungsi pencernaan jadi terganggu karena tidak dicernakan dengan baik kemudian dipentuk gas itu bisa terjadi oke jelas sekali prof nah kemudian nih ada yang bertanya lagi prof setelah dikenalkan susu sapi anaknya muntah-muntah tapi ada demam 1-2 minggu apakah hal itu tanda alergi nah kalau ada demam cari dulu apakah itu infeksi atau bukan obati dulu kalau misalnya demamnya hilang gejala muntahnya hilang ya berarti karena infeksi bukan tanda alergi oke ya jadi kalau ada demam obatin dulu kemungkinan karena infeksinya bukan alerginya tapi misalnya anaknya alergi prof apakah itu akan memperbesar kemungkinan dia jadi infeksi ya jadi bolak-balik kalau infeksi terjadinya usia dini misalnya bayi baru lahir sering ketularan penyakit alerginya bisa ditekan karena tel per satu terangsang tadi kan tel per duanya ditekan tapi risiko lahir kan bisa meninggal jadi jangan gantinya apa gantinya infeksi tadi orang mencoba dengan probiotik imunisasi vaksin hidup juga bisa menjaga alergi dan itu kan meniru infeksi makanya negara-negara yang banyak memberikan vaksinasi hidup seperti BCG polio oral itu alerginya rendah karena dicegah karena tel per satunya dirangsang kalau sudah jadi asma terkena infeksi virus asmanya bisa kampuh jadi ada dua sisi kalau terjadi sebelum alergi bisa jadi pencegah atau mencegah alergi mencegah timbulin alergi tapi kalau sudah terjadi alergi misalnya pada asma kena infeksi virus langsung kampuh asmanya atau pada dermatitis atopi kena infeksi kulit kamu dermatitisnya jadi tergantung sebelum masuknya sudah alergi oke ya jelas sekali Prof pertanyaan menarik mungkin pertanyaan terakhir nih Prof apakah benar alergi MSG Prof apakah MSG itu menyebabkan alergi atau menyebabkan kebodohan gitu ya jadi gini jadi namanya bahan additif pada makanan ya jadi kita jangan hanya bikin makanannya ya misalnya dia habis makan apa ya makan ikan gitu ikan goreng atau masak ikan yang dimasak terus timbul alergi tapi suatu saat kalau ikannya digoreng enggak kalau ikan direbus enggak misalnya jadi perhatikan mungkin bahan additifnya bahan additif yang sering menimbulkan reaksi alergi nomor satu jet warna jadi kalau ada jajanan warna-warni macam-macam makanya saya biasanya kalau ngasih makanan pada anak kecil cari yang polos aja jangan ada warna-warni oke kecuali kalau makanannya kualitasnya bagus pakai jet warna khusus untuk makanan baru oke ini jet warna yang mungkin alergi ini namanya tartrazine ya yang sering reaksi alergi oke yang kedua pingawet benswat itu juga sering kalau dia makanan segar daging segar enggak tapi begitu makan daging yang udah jadi sosis udah jadi kornet timbul alergi itu juga bisa ya jadi pengawet kemudian penyedap MSG itu juga dulu namanya Chinese restaurant syndrome dulu disebut begitu karena zaman dulu yang sering menggunakan vecin itu restoran China tapi sekarang tukang bakso vecinnya juga bisa sendok-dua sendok jadi jadi bakso sindrom juga bisa ya itu kejalanan paling sering adalah di otak ya ketigu itu kan MSG itu monosodium terutama jadi bisa mempengaruhi kejalan kalau kecerdasannya belum ada penelitianya saya belum tahu terus apa lagi ya itu yang paling sering jelas sekali Prof jadi selain makanannya kita harus cek apakah pengawetnya atau warnanya atau bagian penyebabnya bumbu juga nah kadang-kadang bumbu-bumbu ini sulit untuk mendianosis penyebabnya apa ya pas satu saat dimasak asam manis nggak apa-apa tapi kutut di masak rawon jadi jangan-jangan alergi keluarnya bisa oke ya bener jadi jangan lupakan bumbu-bumbu itu juga masih mungkin menyebabkan ini bisa jadi pencetus juga alergen ada tes ini suka ada bawang putih sering bawang putih juga oh bawang putih sering menyebabkan alergi juga ya banyak saya bukan pasan yang positif reaksinya terhadap bawang putih oke oke menarik menarik sekali Prof terima kasih atas ilmunya nah ini Prof ada pertanyaan terakhir deh bener-bener terakhir soalnya penasaran juga kan tadi Prof bilang dari alergi bisa jadi nggak alergi mungkin nggak alergi tapi bagaimana yang awalnya kayaknya dia makan itu nggak apa-apa misalnya makan udang udang dulu kok nggak apa-apa sekarang jadi alergi mungkin nggak ya itu bisa bisa terjadi saya juga termasuk itu seperti itu saya dulu hobi udang tapi sekarang nggak bisa oh kenapa Prof kenapa bisa terjadi ya begini itu ada namanya proses sensitisasi yang awal makan nggak apa-apa tapi tubuh lama-lama bentuk IG spesifik terhadap udang lama-lama begitu kadarnya udah cukup muncul nah kalau saya karena usia ya tambah tua dalam tubuh itu ada namanya sel T regulator pengatur kalau ada reaksi yang tidak baik tidak benar akan ditekan tapi begitu udah fungsinya menurun karena usia misalnya atau karena masih muda umurnya T regulator nggak bekerja dengan baik sehingga muncul lah kejalan itu jadi jangan heran ya oke oke ada namanya proses yang disansi ada yang sel T pengaturnya nggak berfungsi bagus oke jelas sekali terima kasih banyak Prof ini ilmunya banyak kali dalam waktu yang cepat sangat termanfaat Prof jadi kesimpulannya Prof apakah alergi dapat disembuhkan sesuai jujurnya alergi dapat disembuhkan gejalanya kalau bakat genetik nggak bisa dirubah entah nanti kalau ada teknologi maju ada rekayasa genetik yang genetiknya di otak-atik sehingga nggak jadi alergi mudah-mudahan bisa seperti itu jadi penyakit alerginya bisa disembuhkan tapi bakatnya tetap ada sehingga nanti di usia tua mungkin muncul lagi seperti yang saya ceritakan diri saya sendiri oke jelas sekali Prof aku mengakal tadi nomor satu kuncinya penghindaran 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 nggak bisa menghindari bantu dengan obat nanti ada terakhir kalau obat nggak bisa pakai imunoterapi namanya kita kebalkan tapi jangan nyoba-nyoba sendiri jangan coba-coba maksudnya harus ada cerahnya pakai estrak kadang-kadang ada yang disuntikkan ada yang ditetaskan di bawah lidah itu namanya imunoterapi itu kita biasanya kalau makanan kita tidak lakukan kalau makanan gampang menghindari lebih gampang tapi kalau misalnya alergi tungau yang asmanya sampai berat itu bisa dengan cara imunoterapi oke jelas sekali Prof jelas sekali jadi kalau alerginya itu bisa disembuhkan rejalanya tetapi genetiknya ya tidak bisa diubah-ubah dan yang penting hindari-hindari baru obat jangan lupa orang tua harus rajin-rajin melihat pencetusnya ya Prof di observasi kalau bisa mengamati sendiri lebih bagus kalau ketemu dokter kan cuma sebentar kalau orang tua lebih bisa mengamati sendiri mengamati sendiri oke baik Prof terima kasih banyak Prof Zaki atas waktunya semoga Prof sehat selalu dan keluarga juga dilindungi amin sama-sama juga semoga kita semua sehat jaga diri ikuti protokol protokol kesehatan supaya pandemi cepat berlalu ya amin terima kasih banyak Prof Zaki mungkin ada pesan terakhir Prof jangan mendianusi sendiri nanti kasihan udah pantang sekian lama ternyata bukan itu pencetusnya ya ke nomor dua kalau sudah jelas pencetusnya hindari dulu jangan coba-coba sendiri pada saatnya nanti akan sembuh sendiri ketiga kalau misalnya gejala yang gak bisa kita kontrol dan menghindari minta bantuan dokter untuk memberikan obat-obatannya karena ada obat mencegahnya oke baik Prof terima kasih banyak sekali lagi Prof Zaki memang sama ASI jangan lupa ASI eksklusif ya ASI eksklusif itu yang paling bagus untuk kita oke baik terima kasih Prof Zaki terima kasih para audiens juga semoga bukan semoga pasti ini infonya bermanfaat sekali karena ilmunya banyak banget dalam satu jam ini terima kasih Prof Zaki atas ilmu-ilmunya sampai kita ketemu lagi Prof oke sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Prof mari mari audiens terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya